Intro Selamat datang di channel Belajar IPS Seru Sekarang kita akan membahas materi tentang ekonomi kreatif Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif Kreatifitas itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru Baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dari yang sudah ada sebelumnya Pemikiran kreatif ini sangat penting untuk dimiliki oleh wira usahawan Karena para wira usahawan berperan besar dalam pengembangan sektor ekonomi Khususnya sektor ekonomi kreatif Lalu apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengandalkan ide atau gagasan kreatif Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki 14 subsektor ekonomi kreatif Lalu apa saja ke 14 subsektor ekonomi kreatif Indonesia? Yang pertama periklanan Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan media tertentu Yang kedua arsitektur Kegiatan ini berkaitan dengan segi desain Tidak hanya desain rumah tetapi juga untuk desain perkantoran atau ruang publik lainnya Yang ketiga pasar barang seni Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka Serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi Yang keempat kerajinan Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produk, dan distribusi produk yang dibuat Dan dihasilkan oleh tenaga pengerajin dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya Yang kelima desain Industri ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, dan lain-lainnya Yang keenam Fashion Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya Yang ketujuh Video, film, dan fotografi Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi Serta distribusi rekaman video dan film Yang ke delapan Permainan interaktif atau game Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi Yang ke sembilan Musik Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, dan distribusi dari rekaman suara Yang ke sepuluh Seni pertunjukan atau showbiz Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan Yang ke sebelas Penerbitan dan percetakan Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten, penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, atau tabloid Yang ke dua belas Layanan komputer dan peranti lunak, atau software Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, dan lain-lain Yang ke tiga belas Televisi dan radio, atau broadcasting Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, pengemasan acara televisi, dan siaran radio Dan yang ke empat belas Riset dan pengembangan Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi Dari urayan tentang subsektor andalan ekonomi kreatif ini Menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional Untuk mengembangkan ekonomi kreatif Pemerintah memiliki strategi dan upaya dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah Lalu, upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif? Upaya meningkatkan ekonomi kreatif Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya Melalui perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan ekonomi kreatif Melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif Seperti perlindungan hak patent terhadap penemuan baru, merek produk, atau jasa Dan yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka dengan videonya, klik tombol like Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya Untuk mendapatkan update terbaru dari kami, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video lainnya Bye-bye